Hai Vivania ketemu lagi sama aku Shady Alwia dan saya Judith Malyanto kita kesini dalam rangka mempromosikan film terbaru kita Cinta Itu Buta Cinta Itu Buta yang akan rilis di bioskop mulai tanggal 10 Oktober 2019 di bioskop saya Judith Malyanto saya jadi Nick Nick itu karakter yang sporty, ganteng, misalnya pinter kayak... kayak semi kalau aku sebagai dia 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 tinggal, dia orang Indonesia tapi tinggal di Korea dan akhirnya dia bekerja di Korea sebagai tour guide, dia juga punya pacar yang juga memang orang Korea dan berencana untuk menikah terus setelah kita boleh nonton aku gagal fokus sama kaca ini loh pengalamannya seru disana dingin banget ya tapi aku seneng ada Sandy terus disana kita mesum ya syuting ya ada adegan romantis speechless saya seru seru ya karena saya juga banyak scene dialognya ada Korea harus berbahasa Korea cukup menantang banget sih jadi saya belajar melalui satu bulan saya kan bukan tipe yang mengikuti TV series Korea jadi saya kira nonton gimana aksen mereka juga spellingnya gak gampang susah buat saya saya kayak mendingan French daripada Korea sih harus butuh effort lebih lagi kalau Korea kalau bisa kita tinggal disana mungkin tapi ya seru tertantang dan akhirnya bisa apa ya bisa bisa berjalan lancar kalau aku juga ada tiga dialog bahasa ya kan aku belajar bahasa Korea Anyangasheyo Sarangyo sama Soju Korea saya kurang lebih satu bulan kalau Nick Nick berapa lama kamu? aku bahasa Inggris itu kurang lama banget ya kurang sedikit kayak gitu literally kan kayak dicis gitu loh oh iya kita ciuman tiah hari latihannya itu sama siapa aja kalau suruh ciuman tiah hari cahaya mistri pasti kita kita makan bareng ada ngobrol-ngobrol tentang kehidupan terus ngobrolin banyak sampe tiga hari gak berhenti ya terus kita makan malam apa kondok Ramadan iya bener kita banyak ngobrol kita kan ada reading bareng kan strodik juga orangnya cepat adaptasi sangat friendly friendly gak, Nick? wow banget sama Sandia Udian kok gak friendly dan orangnya memang menyenangkan banyak ngobrol gak cuma tentang film aja sih karakter tapi saya justru kepoin karir ini dari awal sampe akhir dari kompetisi stand up comedy Ibroni sebagai seorang guru buat saya tuh menarik kok bisa jadi jadi apa ya backgroundnya Doody menarik lah buat saya buat di keep point ya tau lah ya Sandi main film saya masih ngejar layangan sekarang aku ganti ngejar kamu iiiiihihihi hihihiihi liatan kan bayinya berjelenyuk gini 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 ya kita ciumannya pakai plastik gini sempet ngulang berkali-kali gak sih? ya, kali-kali gini gini lupa mungkin 100 100 nggak tahu ya 5 kalau nggak tujuh soalnya kan yang diambil kan bukan cuman tapi background kebang apinya itu kalau gimana kalau aku ya oh ya saja itu kan pekerjaan resiko pekerjaan ya pekerjaan pasti ada resikonya kan ya kalau ada resikonya begitu kan dan itu ada kontraknya kalau nggak mau aku dituntut dong ya bener nama cintanya itu betah jadi apa penjudge by cover nyaman sekali lo syuting sama dia ketawa terus rasanya tuh semua yang kurang ketutup bisa bayangkan kalau saya lucu terus sedikit ganteng mati ya jadi film ini cocok banget untuk cowok yang muka pas-pasan pengen modus dan ini bisa diterapkan di kehidupan nyata dan film ini mungkin gitu memungkinkan untuk diaplikasikan dan film ini ini sebenarnya adalah sangat bahaya gitu buat cewek-cewek cantik Hah aku dipakai lagunya itu lagu pengalaman pribadi yang gue di tempat saya ini lagu itu bangga ya karena di Jawa kemudian dibawa di scene adegan yang di Korea jadi itu nabrak banget kayak video clipnya sama lagunya itu udah lagu koplo Jawa kemudian jadi soundtracknya pemandangan Korea itu nah kayak nasi peto sama kimchi loh tapi aneh gitu enak tapi bikin mencret itu part of the story sih jadi memang harus nonton karena memang itu bagian dari ceritanya kenapa harus pisang dengan iya harus pakai baju hati dan ada pisang oh nanti ini fokusnya kita ke klenik ya saya sih menjalani aja itu apa yang bisa ke kita ada ide kita bikin kita ada syukur kalau diterima kalau tidak diterima ya kita kecewa kita Oh movie star seru lah karena kita emang 99% kalau kalian nonton filmnya memang di Korea dan di Jakarta syukur ini cuma satu hari dan menarik banget ya dari culture budaya kru nya kan juga lebih banyak orang Korea 80% jadi bahasanya juga cukup abstrak buat kita sudah sampai lupa bahasa Indonesia kalau aku harus mengingat-ingat lagi kata-kata itu dan makanannya juga gitu dan menyenangkan sih kalau aku 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 seneng kalau aku seneng tapi pengen cepet pulang ya kenapa saat makanannya enggak duyan ya Oh ya makanan katanya dulu kalau mungkin seminggu gitu masih seru Pak sebulan waduh kenapa kamu ya sambal pecel makanan yang biasa aja gitu itu agak lumayan makan waktu sih karena kan dia kan butanya itu bukan dari lahir kecuali lahir dia buta seorang itu ya dia enggak ada kompernya tapi kalau ini kan dia buta begitu dia memang buta saat dia sudah dewasa sudah pernah melihat dunia tiba-tiba enggak bisa lihat pasti saat itu drop stress down dan campur aduk lah makanya ini juga lebih banyak orang yang mendiri yang tadinya anaknya juga ceria jadi ketus juga sedikit orang mau mendekati juga ya self defense-nya cukup lumayan enggak nyaman deket sama orang mungkin fokusnya untuk one line aja sih mata kan memang nggak boleh kemana-mana terus harus tetep looks natural juga harus bisa menguasai tapi ya lama-kelamaan lama-kelamaan ya bisa berjalan lancar kan yang bantu ya gimana kalau saya cewek tuh melihat gitu kamu harus nonton udah nonton belum kayaknya udah nih satu doang masih ada banyak nih jadi kalau gini loh film ini kan modus banget kan ini sejenis ilmu hitam ya jadi cewek juga harus nonton biar kalau di deketin kayak gitu biar tahu penangkalnya gitu terus kan di film ya bisa 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 ya bisa ya bisa hampir dia hampir coba kasih satu bulan lagi selesai karena selama syuting sama dia berdua doang kan dan dia tuh suka mengeluarkan celetukan celetukan gombalan gombalan awalnya menggelikan tapi lalu menyenangkan juga saya bilang ya dia orang yang seru karena kecewek kan kalau lihat cowok kalau terlalu kaku juga gak ada humorisnya juga boring kan nah Dodit ini bikin saya ketawa terus saya berceremen jangan ketawa sendiri loh yang pasti Dodit ini orang yang spontanis dia tuh secara komedian kalau saya lihat dia tuh natural aja gitu dia gak try so hard untuk ya spontanis gitu mendadak karena banyak banget joke-joke yang dia keluarin untuk film ini juga yang tiba-tiba dapet inspirasi diset diset ya diset saat itu dan padahal semua itu gak di dalam skrip dia termasuk yang pekerja kerasi dan dia mau belajar gitu sih yoi dan dia punya taste yang bagus dia tiga juga kan you are so pretty money and smart ini mahal karena film ini romantis mehibur mendidik memberi petuah-petuah yang untuk mengaruhi masa depanmu tiga penuh pesan moral menurut saya ini berjalan karir saya sekian lama dari pertama kali saya film di usia 14 tahun sampai sekarang 14 aku masih tukeran buku diare loh popi makan membakar ok kan keksual kan saya 15 15 tahun gue gimana sih 15 tahun this movie apa yah punya punya pesan tersendiri dan aku menjalannya syutingnya juga sepeda apa yah sesuatu yang sangat-sangat-sangat menyenangkan bahkan selama syuting juga ku rw itu non stop ketawa Dan ini special ya, special project buat aku Dan pengalaman pertama juga bisa collab sama stand up comedy seperti Godit Halo, saya Judith Mulianto Hai, saya Shandia Uliah Saksikan film terbaru kita mulai tanggal 10 Oktober 2019 di bioskop kesayangan kamu Cinta itu buta Bioskop kesayangan anda yang terdekat